Pemilu PDI Perjuangan Pemerintah Indonesia yang mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres dan mempercayai PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pilek selama tiga kali berturut-turut. Wanlantas minta maaf perihal adekadar partainya yang tidak menjunjung etika politik, tidak disiplin dan melanggar konstitusi. Hubungan dengan adanya perilaku kader partai. Yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Raker Nasrimah Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.